Coba tanya sama Ayana deh, dia dalam sehari berapa kali dilamar? Kamu lewat DM, ada yang suka lamar kamu enggak? Iya, suka. Iya kan? Iya. Banyak? Iya, banyak. Banyak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Saya Ayana Malaf dari Korea Selatan. Saya senang sekali bertemu Anda semua di sini hari ini. Ayana, kamu tegang enggak? Tegang? Tegang itu apa ya? Nervous, nervous. Enggak, enggak, enggak. Enggak, santai ya? Enggak, santai. Mau kita di depan atau di belakang? Duduk di sini enggak apa-apa? Enggak apa-apa ya? Iya, kayaknya di sana itu jauh banget loh kita. Nah, ini ada pertanyaan lucu. Kita mulai dengan pertanyaan lucu ya. Because I asked one of your fans. Coba tanya sama Ayana deh. Dia dalam sehari berapa kali dilamar? Kamu lewat DM, ada yang suka lamar kamu enggak? Iya. Iya kan? Iya. Banyak? Iya, banyak. Banyak? Iya. Kasih aja ke yang belum dapet, jodoh. Kamu tolak semuanya? Iya, tolak. Tolak? Kenapa ditolak? Oh, enggak mau. Kenapa? Mungkin taste-nya saya tinggi. Oh. Mohon maaf ya, buat taste-nya yang rendah-rendah ya, mohon maaf gitu. Taste-nya harus yang tinggi loh, makanya ditolak semuanya. Ini kamu hijrah sudah berapa lama Ayana? Sudah 8 tahun. 8 tahun dan sekarang punya buku. Iya, Alhamdulillah. Judulnya? Judulnya Ayana Journey to Islam, ini tentang hijrah saya. Hijrah kamu? Iya. Ini proses hijrahnya menarik sekali. Teman-teman udah ada yang order bukunya belum? Udah ada yang punya, yes. Nanti boleh ketemu, yang udah punya boleh ketemu Ayana? Iya, boleh. Boleh ya? Iya, boleh. Aduh, kalau Korea gitu ya lucu. Ayana, tell me about your journey. Ini kan perjalanan sebenarnya gak baru, tapi waktu kamu lebih kecil lagi. Iya. Dengan cara Allah, kamu diperkenalkan sama Islam. Boleh kamu cerita sedikit aja? Ketika saya umur 7 tahun, kakek saya suka cerita tentang banyak hal. Tentang? Banyak hal. Many things. Tentang banyak hal. Many things. Oh, banyak hal. Banyak hal. Aku dengarnya menggititis. 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 Oh, iya, iya. And then? Oke. Banyak hal. Ya. Macam politik, ekonomi, dan education. Kakek saya cerita tentang wanita Islam. Jadi saya mau tahu, kenapa mereka pakai hijab, dan sholat. Pacaran? Haram. 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 Dan waktu itu, saya mau tahu tentang Islam. Tapi tidak ada informasi tentang Islam. Bahkan sampai sekarang di Korea. 7 tahun kamu mau tahu informasi tentang Islam? And then? Jadi saya buka Google. Ya. Macam ini, Islam. Irak. Ini. Allah. Ini gini. Kebayang enggak? Susah. Susah. Orang mau belajar Islam. 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 Dan semuanya teman-teman harus tahu ya, Ayana itu datang dari keluarga yang sangat berada. Enggak sangat. Sedikit berada. Tawadu. Tawadu. Tawadu banget, Masya Allah. Berada banget ya. Berada. Keluarganya juga keluarga politik, adek? Ya, politik. Politik dan bisnis. And bisnis. Dulu nama kamu bukan Ayana kan? Ya. Nama aslinya? Korea. Nama-nama. Korea? Jiye. 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 Okay. So, your name was Jiye? Ya, Jiye Moon. Jiye Moon. Moon is family name. Oh. Bulan. Bulan itu nama asli ya? Saya kira kamu buat-buat loh Moon-Moon itu. Oke, berarti Ayah menamun. Ya. Setelah kamu hijrah. Nah, boleh enggak cerita apa sih yang membuat kamu, oke, Islam. Aku mau hijrah. Karena saya mau cerita, saya lahir dari keluarga yang berada. Tuh kan berada. Sedikit, sedikit berada. Middle, middle, middle. Middle, middle. Dan, 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 bapak, ibu saya punya bisnis sendiri. Dan, especially bapak saya pintar banget. Dan, saya juga. Saya selalu dapat biasisah, bahkan sampai sekarang. Pintar, teman-teman. Tapi, dan saya punya banyak teman di sekolah, dan popular di sekolah. Tapi, saya tidak bahagia. Saya tidak bersyukur. Saya sombong. Tapi, dengan memeluk Islam, saya mulai berubah. Saya mulai bersyukur, merasa damai, mulai sering senyum. Sebelumnya, saya sangat berbeda. Saya tidak senyum. Dulu enggak senyum? Iya, enggak senyum. Sombong banget. Saya enggak kebayang. Dulu gimana mukanya, mukanya gimana? Udah enggak bisa dia jutek-jutek. Karena Islam sudah di dalam hati ya. Iya, iya. Masya Allah. Orang tua pas tahu kamu masuk Islam gimana? Mama saya tahu. Tapi, bapak saya juga tahu. Tapi, dia tidak suka. Bapak enggak suka? Iya, enggak suka. Terus gimana? Terus gimana ya? Terus gimana ya? Terus marah? Ya, marah. Marah. Tidak mau ketemu selama dua tahun. Oh, kamu sudah siap ketika ketemu sama ayah? Iya, iya, iya. Dan kamu bilang, kamu mau masuk Islam? Sudah, sudah masuk Islam. Saya masuk Islam ketika saya di SMA. Meninggalkan Korea. Ketika saya umur 20 atau 21. Iya. At that time, saya cerita gitu. Marah? Iya. Marah banget? Iya. Terus kamu pergi aja? Iya, gimana? Enak ya jawabnya ya? So, oke. You told your dad. Your dad said, okay, you go. Nah. Terus, kamu pergi aja? Enggak, enggak. Jangan pergi. Oh, jangan pergi. Don't go. Oh, your dad said don't go. Nah, itu benar. Kalau bokapnya suruh pergi, kan kita... And he said, don't go. Don't go. Jangan. Are you crazy? Stay here. Stay here. Yes. And then? Bye. Oh, karena sudah dapat biasiswa. Oh, sudah dapat biasiswa. Oh, sudah dapat biasiswa. Ya, sudah dapat biasiswa dan sudah lulus masuk universitas. Gimana? Oke. Ya, bapak maaf ya, saya harus pergi. Ya. Oh, karena saya sudah beli tiket. Kamu beli tiket kemana? Kamu pergi kemana ceritanya? Malaysia. Kamu ke tempat negara, enggak kenal siapa-siapa. Kamu akhirnya datang, terus kamu belajar. Kamu tinggal di mana? Awalnya saya tinggal di kuliah. Tapi setelah itu, waktu itu saya miskin. Miskin banget. Serius, saya miskin banget. Serius. Oke. Dari ada nih, akhirnya jadi miskin banget nih. Benar miskin ya? Ada foto. Benar ya, enggak punya duit ya? Serius. Kamu makannya apa waktu itu? Jangan-jangan makan steak juga. Makan McDonald's. Enggak ada duitnya. Makan McDonald's mah masih kaya. Serius, saya tinggal di guest house macam gini. Ada yang mau lihat nih gambarnya nih? Mas, zoom in mas. Nah. Tuh kayak gitu. Makanya beli bukunya gitu loh, teman-teman. Ya. Beli dong. Iya dong. Cuman makan McD doang. Iya. Itu miskin banget ya? Iya, miskin banget. Udah punya temen? Punya, tapi mereka sibuk karena kerja. Jadi saya sendiri. Tidak punya keluarga di sana. Saya sendiri, memang. Kamu merasa menyesal tidak? Menyesal. Coba siapa yang bisa bahasa Korea di sini? Do you feel regret? Ketika saya miskin banget, saya regret sedikit, tapi kenapa? Karena saya meninggalkan Korea. Karena saya mau belajar Islam. Dan saya datang ke sini, tapi saya miskin, saya tidak punya teman, dan saya sedih. Saya tidak punya keluarga, no one help me. Tidak ada yang tolongin kamu? Tidak ada yang tolong? Iya, semuanya sibuk. Jadi saya menangis setiap hari, dan doa, berdoa, dan sholat. But at that time, saya regret sedikit, tapi saya tidak gave up. Saya mau tanya, what is your favorite time to doa? Sebelum saya tidur. Sebelum tidur? Iya, sebelum tidur. Karena I always look back my day, what I did. Did I make some mistake to people? Did I say bad thing to people? And then I make a doa, Ya Allah, please forgive me, whatever I do. I promise I will be a better person tomorrow. And then I sleep. Masya Allah. Oke Ayana, so you are happy with your Islam now? Iya, happy. Very happy? Serious, happy. Udah kaya lagi ya? Enggak, belum, belum. Amin, amin. Kan udah sama Wardah. Iya sama Wardah, tapi amin. Masya Allah, tawadu Masya Allah, Masya Allah tawadu. But this is the amazing part. Tidak didukung sama keluarganya, akhirnya berjuang sendiri di negara yang tidak kenal siapa-siapa, tidak punya apa-apa, belajar dari nol. Jadi kamu belajar tentang Islam ya di Malaysia, terus akhirnya datang ke Indonesia, karena ada mau belajar juga, sama mau ada kerjaan juga. Itu kebetulan. Kebetulan ya? Kebetulan. Atau cari jodoh di sini? Amin. Tapi kebetulan, kebetulan. Serius. Waktu itu, saya mau pulang ke Korea dari Malaysia. Karena saya miskin, saya gagal belajar, jadi saya mau pulang. Dan saya dapat opportunity yang bagus di Korea, tentang Korea. Dan saya mau jalan-jalan ke Indonesia, karena itu dekat. Oh, oke. Jadi saya datang ke sini, dan alhamdulillah saya merasa nyaman. Dan saya tiba-tiba jatuh cinta sama Indonesia. Makanannya enak. Tuh kan, lebih enak dari Magdi kan? Ya, enak banget. Iya. Terus, terus. Makanannya enak, orangnya baik, dan suasananya islamik, Masya Allah. Masya Allah. Yang menarik adalah, your brother, sekarang juga mu'alaf. Iya, Alhamdulillah. Dari tahun lalu. Karena, maybe perubahan pada diri saya, membuat adik saya menjadi mu'alaf. Karena, seperti yang pernah saya bilang, sebenarnya, sebelumnya saya sangat berbeda. Saya tidak pernah senyum, saya sering mengabaikan orang lain, dan saya tidak peduli ke orang lain, dan saya sering marah ke adik saya sampai dia menangis. Tapi, sekarang, saya sudah berubah banyak karena islam, dan adik saya, dia masih menggoda, menggoda saya. Ah, ini benar kakak saya, bukan malaikat. Eh, serius, serius. Jadi, adik saya juga mulai pikir tentang islam. Oh, how come kakak saya sudah berubah macam gini? Because sebelum ini, baik syaitan. Like syaitan katanya, mirip syaitan nirojim. Sekarang jadi malaikat, Masya Allah. So, akhirnya dia memutuskan untuk mu'alaf. What do you do? Apa yang kamu lakukan ketika, ini kan orang-orang selalu melihat mu'alaf. Hijrahnya cuma gitu-gitu saja. Yang saya pikir, orang lain melihat apa yang mereka mau lihat. Jadi, menurut saya, percuma jika saya terlalu banyak memikirkan pendapat orang lain. Dan saya sudah mulai pakai hijrah ketika saya tinggal di Malaysia, sebelum pergi ke Indonesia. Dan saya tidak tahu hijrah itu tren di Indonesia. Ayana, can you please give us your last message? I want to hear something about your book, A Journey to Islam. Also, maybe a little advice to people here today about your journey, your experience, and your falling in love to the religion of Islam. Yang saya mau bilang itu, ikuti kata hatimu. Karena Allah SWT selalu bersama untuk kita. Dan insyaAllah Allah SWT selalu membantu apa yang kita minta. Terima kasih.